Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah mengapresiasi keberhasilan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota Seaceh meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI untuk pelaporan keuangan tahun 2017. Namun Nova mengingatkan semua pihak agar jangan lengah, karena ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Keuangan Aceh tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Negara Aceh Kamis 29 November 2018. Nova menambahkan hal lain yang lebih mengembirakan adalah keberhasilan pemerintah Kota Banda Aceh yang sukses mengukir WTP 10 kali berturut-turut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Aceh Besar meraih 6 kali WTP berturut-turut dan Kabupaten Aceh Tengah 9 kali WTP, termasuk 4 tahun terakhir secara berturut-turut. Opini WTP adalah sebuah penilaian tentang sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dianggap sangat baik dan harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Rakor keuangan Aceh tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan hubungan antar instansi pemerintah di Aceh, termasuk dalam hal ini pengelolaan dana alokasi khusus fisik dan dana desa. PLT Gubernur mengingatkan pentingnya mengikuti rakor karena besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh. Hal ini menuntut pengelolaan yang baik serta dilaporkan sesuai sistem pelaporan keuangan yang diaudit PPK secara rutin. Untuk diketahui bersama, alokasi APBN untuk Aceh cukup besar. Tahun 2018 ini, DIPA APBN untuk Aceh mencapai Rp48,6 triliun, termasuk di dalamnya belanja kementerian, lembaga, dana transfer ke daerah, dan dana desa. Dari anggaran itu, besaran dana alokasi khusus fisik sebesar Rp2,7 triliun, dan dana desa Rp4,46 triliun. Mengingat tahun anggaran 2018 yang tinggal sebulan lagi, PLT Gubernur berharap realisasi DAK fisik dan dana desa dapat diperkuat, sehingga pelaksanaannya lebih baik di tahun sebelumnya. Penguatan tidak hanya terfokus pada serapan, tapi juga pengelolaan dan sistem pelaporan, agar anggaran yang dikucurkan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.